Yang katanya kan kemarin si Sirek melakukan BAP di Polres Jakarta Selatan dan pertempatan di hari itu juga katanya kan peliaksana ingin melakukan ke Polda tapi ternyata tidak jadi yang katanya kabarnya ada pertemuan untuk berdamai benar gak sih Pak? Jadi gini, Desi datang ke Polres Jakarta Selatan minggu lalu sebagai kelanjutan dari laporan polisi ibunya sebagai saksi terkait dugaan tanah ibunya diambil itu hanya kelanjutannya, bukan laporan baru ya, karena hampir 200 meter Desi merasa tanah ibunya itu masuk ke dalam tempohnya suaminya jadi itu hanya kelanjutannya ya, terus mengenai soal dugaan pencurian saya kira, ini loh pertama kali Tih Hasanah mengatakan yang hilang itu adalah peralatan periunasi peralatan dapur memang siap kan? sampai tidak masuk Jakarta ya, tapi kemudian tiba-tiba berkembang oleh kuasa hukumnya disebutkan ada dugaan pencurian 10 miliar Desi Desi rara-rara tertawa geli Desi mengatakan begini ke saya orang kios aja satu biji pun saya gak pernah dibeliin kios boro-boro 10 miliar kios aja gak pernah dibeliin karena tidak ada satu hak properti pun atas nama dia terus kuasa hukumnya mengatakan surat berharga lagi-lagi Desi mengatakan selama hidup saya selama gue jadi istri tidak pernah dibuka deposito satu pun makanya saya kan bolak-balik bilang kalau benar ada surat berharga deposito dia sebutkan aja nama banknya sebutkan aja makanya saya sangat tidak mengerti itu tuduhan-tuduhan dibuat tujuannya apa apa motivasinya karena mereka masing-masing punya lemari besi terpisah berangkas terpisah ya boro-boro 10 miliar si Desi bilang satu rekening bank pun dia gak pernah dibuka pernah dibuka rekening bersama tapi duitnya kan dimasukin deposito sama sekali tidak ada tidak ada deposito dibuka atas nama Desi lu kalau tanya istri Hotman ratusan deposito ya apa lagi pertanyaannya sampai tanggal 1 Mei kalau misalnya Ibu Desi tidak meminta maaf akan dilaporkan akan dilaporkan itu gimana mengenai pencurian saya udah bilang berkali-kali pasal 367 kitab undang-undang hukum pidana tidak berlaku pasal pencurian antara suami dan istri apabila syaratnya ada dua apabila perkawinan tersebut tidak ada perjanjian pisah harta kedua apabila tidak ada putusan pengadilan yang menyatakan pisah ranjang dan meja dalam perkawinan Desi tidak ada perjanjian pisah harta tidak ada putusan pengadilan yang menyatakan pisah ranjang dan meja artinya sesuai pasal 367 kawah pidana tidak bisa dikenakan pasal pencurian saya yakin yakin-yakinnya sesudah saya ceramah di mana-mana baru tim kuasa hukumnya baru sadar atas pasal tersebut makanya akhirnya kan udah sempat kompresi pers mereka mau lapor ke polda tau-tau gak jadi dan saya udah ada contoh kasus kasus terbesar di Surabaya ibu cincin sampai mahkamah agung di mana dia dilaporkan oleh oleh suaminya sempat dia di penjara satu bulan kemudian putrinya pada saat ibunya lagi di penjara putrinya mimpi tiba-tiba ada yang bisikin nama hotman Paris saya itu cerita benaran ya mana aspiri gue ini oh ada ini akhirnya saya diletakkan ke Surabaya dan sampai mahkamah agung mahkamah agung sudah menyatakan percis seperti tadi tidak berlaku pasal penjurian kepada suami dan istri kalau tidak ada perjanjian pisah harta dan kemudian tidak ada putusan pengadilan pisah ranjang dan media bukan sekedar pisah ranjang aku sama kamu pisah ranjang kan harus ada putusan pengadilan kemudian apalagi jadi upaya perdamaian jadi pasal itu apa pasal pasal jurnya dalam wadah itu gak ada gak gak bisa dipakai aku ngata apakah mereka lupa atau memang hanya sekedar apa saya gak ngerti mereka lupa desi itu di backup oleh pengacara hotman Paris yang tidak pernah takut kemudian dibikin lagi gosip hotman itu ada orang miskin Aduh Potman itu anak orang Kaya dari Tapanuli Lihat di IG gue itu Bebagai orang menyaksikan Pendiri perusahaan-perusahaan besar Tapi saya tidak sombong Saya selalu mengatakan Jangan lihat masa lalu Pandanglah kamu dibanding aku sekarang Pandanglah kamu dibanding aku sekarang Hebatan mana Jangan masa lalu Masa lalu pun saya lebih hebat Saya anak orang kaya Tapi saya tidak pernah sombong Dari segi karir Ayo buka karir itu Saya lah putra Indonesia Yang 20 tahun sama pengacara bule 10 tahun jadi asisten orang bule 10 tahun jadi bosnya berbagai bule Dan 4 tahun di Australia Bekerja di kantor pengacara yang 700 bule Jadi Tapi memang gara-gara kasus ini Banyak orang jadi masuk TV yang sebelumnya Tidak pernah masuk TV Harusnya terima kasih lah kamu sama aku Gara-gara aku kau masih masuk TV Kalau Pak Ben sudah bosan Infotimen hampir tiap hari Nanti saya minta sama saya juga menolak melulu Jadi jangan mengancam-mengancam di medsos Pertama karena saya tidak takut Dari segi ilmu Super Bang tapi bakal berdamai gak sih bang? Berdamaiannya Berdamaiannya sampai sekarang tidak ada kemajuan Tidak ada kemajuan Inti pokoknya adalah Dia sih tetap minta Tanah ibu saya kembalikan Yang dipagar Biasanya juga mau minta dikembalikan Tanahnya tidak pernah diambil Itu tanahnya di belakang Itu tetap punya dia Itu ada tanah di belakang Dipilih oleh suaminya Kemudian dipagar Karena kalau gak dipagar Orang luar bisa masuk ke kedua rumah Tanahnya diambil Tidak pernah ada perjanjian cukur menukar Ya Bang tapi soal dari pihak sana Minta ibu Desire Melepas kuasa hukumnya dari abang Bang tapi takut banget bang Mereka sama teman Itulah saat Hotman Paris Melawan satu peleton pengacara Tapi tetapkan tidak bergeming Di Hotman Paris Ancaman mereka bang Yang Begini loh Begini loh Kasus ini Saya kan cuma membela Seorang ibu rumah tangga Duitnya gak seberapa Saya kasus ini berhenti pun Saya tidak masalah Saya terlalu banyak Duit kecilian konglomerat Tapi Desi sangat cinta Dengan Dengan gaya kualitas Kualitas saya punya Nasihat-nasihat Makanya tetap dia bertahan Lagi pula Kenapa Hotman harus diganti Ya Apa urusan apa sama mereka Apa Hotman terlalu hebat Coba lihat argumentasi hukum mereka Setiap kompresi Aku gak ngerti Bingung Dulu dibilang Hilang AC Hilang peralatan dapur Seorang ibu rumah tangga Membawa peralatan dapurnya Kok dipersoalin Berangkas yang Kemudian tiba-tiba Berangkas Ada dokumen-dokumen Mereka tidak berani Kalau Oke Sekarang gini deh Kalau tim kuasa hukumnya Berani mengatakan Ada deposito bank mana Surat berharga mana Ayo tunjukkan Saya Tantang kalian Tunjukkan dalam 2 hari Kalau itu tidak ada Cabut semua omonganmu Kalau surat berharga Perhatikan ada surat berharganya Pasti ada perusahaannya Kalau obligasi Pasti ada perusahaannya Kalau itu deposito Pasti ada bank Ayo Kalau anda berani Ngomong mengatakan Ada surat berharga Ayo buktikan Kalau ini benar berharga Kalau ini Berlihat-berlihat ini Baru benar berharga Kalau cuma omongan Oke Sekali lagi Sekali lagi Kepada tim kuasa hukum Dari HOT Masitombol Anda telah Menggamborkan Desi mencuri Saya hanya minta satu Kalau omongan Kangku bisa dipercaya Coba sebutkan Nama deposito Yang dianggap hilang Dari berangkas Coba sebutkan Nama surat berharga Beranikah kau Seorang laki-laki Harus berani Lalu Betapa beraninya Mengatakan ada hilang 10 minat Sekali lagi saya tanya Berani gak mengatakan Mana deposito Bank mana Coba anda tanya ke dia Kalau dia berani Mengatakan Deposito nomor sekian Bank sekian Gue akan jilat kakinya Mereka bilang Kalau misalnya disebutkan Itu sudah menjadi Tidak ada Karena penyidikan Tidak ada Kalau Jangankan Celana dalam gue aja Kalau hilang Pasti gue bilangin Hilang celana dalam Apalagi sudah berharga Warnanya apa gitu ya Ya ini warnanya apa Warna kamu apa Tapi kata pihak sana Titik mediasinya Sudah menemukan Tidak ada Berarti tidak benar ya bang Tidak ada Sampai sekarang Masih buntu Tidak ada kemajuan Lagi-lagi ada isu lagi Pihak sana ingin Banget-banget Pelaporan abangnya Keperadi Pelaporan setang abangnya Keperadi Untuk tepat di isu Gimana tuh bang Saya bersedia menghadapi mereka Kapan dan dimanapun Walaupun saya jarang ngomong Karena aku kalau ngomong Selalu ada bukti Ada kualitas Saya Saya Berani Dan ingat Ingat Saya akan melaporkan Mereka berempat Saya akan melaporkan Kau-kau Ya Ada yang bilang Saya inilah Ada yang bilang Saya inilah Saya akan melaporkan Emang lu kira Gue penakut Saya terlalu sibuk Saya Saya tidak mencari Popularitas Sebentar-sebentar Kompresi vers Sebentar-sebentar Kompresi vers Apa yang lain sih Emang ada Klien apa sih Kalau saya sibuk Mengurusi klien Ya Jadi Udah apa lagi Yang bikin buntu Mediasinya apa sih bang Harta Gono Gini Belum jelas Pembagiannya Apalagi Kalau bukan itu Ya Tapi percayaan Kalau pada sejauh percayaan juga Kalau misalnya Atau Baru bisa maju Mediasi Ya ada kaitan Itu cuma alasan doang Cuma takut ya Bapak Mediasi kan Saya tidak itu ya Mediasi kan Otongasi buat Ya ada kaitan Aku sibuk Mencari galar Aku sibuk Membeli saham Di Hollywood Aku sibuk Menjual ruko Aku sibuk Ngapain gue urusin Hal-hal kecil Mediasi bukan urusan gue Menurutannya apa Kotoh asibuan Enggak ada kaitan ke luar Abang tadi bilang Katanya Aku sibuk Menjual ruko Nanti pihak sana Enggak tahu Abang sudah malam Apa Abang tadi bilang Katanya Aku sibuk Menjual ruko Nanti pihak sana Akan bilang Abang berbang Jawabannya ini Seorang yang laki-laki Bangkrut Enggak mungkin Berliannya 6 miliar Seorang laki-laki bangkrut Enggak mungkin Sepatunya 60 juta Udah lah Jangan bikin gosip Enggak ada gunanya Itu kan kerjaannya ibu-ibu Kalau bikin gosip Tidak seiring berjalan Bang Sambil mengurus perceraian Bang Apa Tidak seiring berjalan Sambil mengurus perceraian Pelan-pelan Pelan-pelan Ya Itu kasus tanah itu Itu benar-benar Kuat itu Jangan enggak remeh Itu kasus tanahnya Ibunya diambil Itu kuat itu Dasar pengaduannya Hati-hati Oke Apa lagi Oke Sip Terima kasih ya Bang Yo yo Terima kasih ya